Hai teman-teman, balik lagi di podcast Tanya Pendeta Di podcast ini para pendeta akan jawab pertanyaan yang kalian berikan tentang Alkitab dan Anggama yang sudah Kalau ada pertanyaan bisa langsung aja ditulis Digifirm di description box below ya Oke, sebelum kita mulai, mari kita lakukan perkenalan dulu Nama Kukialan Nama Kukialan Dan hari ini kita bersama Kak Alex Halo Oke, sebelum kita mulai podcast pada hari ini, mari kita bersyukur Bapak yang terkasih dalam surga, terima kasih atas dekatmu yang telah kau berikan pada kami pada hari ini Dan sekarang kami akan memulai podcast pada hari ini, kiranya engkau melancarkan semuanya Bapak Dan nama Tanya Yesus, kami berdoa dan bersyukur Amin Amin Nah, ini pertanyaannya untuk episode kali ini Nah, kalian sementara teman-teman sadar gak sih, kalau Alkitab itu banyak banget tokoh-tokoh laki-laki Ayo, coba kita sebutin misalnya 10 tokoh laki-laki dari perjanjian lama dan perjanjian baru Pasti gampang kan? Nah, tapi kalau disuruh sebutin 10 tokoh perempuan, ya semurah itu gak ya kira-kira? Apalagi kalau kita bicara Nabi, ada yang bisa sebutin nama Nabi yang perempuan Nah, kenapa sih Tuhan gak pernah pilih perempuan untuk jadi Nabi? Kak Alex Oke, jadi pertanyaannya kenapa Tuhan gak pernah pilih perempuan sebagai Nabi? Sebetulnya ada Nabi perempuan Ada beberapa malah, 7 nanti kita lihat ya Tapi mungkin kita masuk dari pertanyaan Nabi itu apa sih? Menurut kalian Nabi itu apa? Kan sering denger ya nama Nabi ya? Nabi itu apa sih bayangan kalian? Kalau gak dari research dari Google sih Kalau aku sendiri itu kayaknya Nabi itu Kayak orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk membantu lebih dalam lagi ya daripada kayak orang biasa Membantu lebih dalam Oke, Shias? Enggak beda jauh sama kakelan Sama ya? Sama-sama Kurang lebih sih sama sih Cuma sederhananya Nabi itu kayak penyambung lidah Allah Jadi Allah mau ngomong nih Mereka nerima wahyu dari Allah Mereka nerima wahyu dari Allah Mereka sampein ke orang-orang Ke umat Langsung Israel gitu ya Jadi mereka tuh sifatnya tuh kayak Kayak itu Penyambung lidah Kayak middleman gitu Nah pesan dari Nabi itu tuh sebetulnya satu jenis doang Satu jenis doang? Maksudnya kayak satu tujuan gitu Mereka pengen lewat pesan itu tuh Supaya manusia itu bertobat Hidup di jalan kebenaran sesuai dengan yang Tuhan mau Semua pesan Nabi kurang lebih sama Mereka tuh manusia biasa Cuman kayak Tuhan kasih otoritas gitu Tuhan ngomong ke mereka Sehingga mereka sampein apa yang Tuhan ngomongin itu ke orang lain Sederhananya tuh Nabi itu kayak gitu Nah Nah kalau kita bicara kayak tadi tuh Nabi itu nyampein pesan Tuhan Biasanya kita tuh ada dua istilah Yang kita kadang kebolak-balik Antara nubuat Sama ramalan Pernah denger istilah ramalan dong? Ya pernah Pernah denger istilah nubuat? Kira-kira bedanya apa? Kesya belum pernah denger istilah nubuat? Aku belum pernah Kayak Nabi ini bernubuat tentang A Bedanya apa sama ramalan? Kalau ramalan is like Prediksi Prediksi Kalau menurut aku Ramalan tuh ya Prediksi Terus kalau nubuat itu Kalau yang dari Alkitab kan Diberikan oleh Tuhan Kayak tadi itu ya Sebagai middleman tuh Diberikan informasi itu Nubuat tuh informasinya bukan? Kalau ramalan berarti dari Tuhan bukan? Kalau Enggak sih Gitu ya Bener Bener persis Jadi nubuat itu tuh Pesen dari Tuhan Nabi ini atau orang ini Sampaikan kepada orang Maka dia bernubuat Bahwa akan terjadi A B Sementara ramalan Itu tuh betul Kata Kesya Dia tuh hanya memprediksi Bisa jadi Bisa enggak Kalau namanya nubuat Dan dari Allah Sudah pasti jadi Nah Nubuatan di kekristenan Yang paling Paling terkenal itu Yang paling besar adalah Nubuatan tentang Kehadiran Mesias Itu tuh dari zaman Nabi-Nabi sebelumnya Sudah ada Yesus dinubuatkan Akan hadir untuk Menyelamatkan Dunia Dan benar terjadi ya Dan terjadi Karena itu sebuah nubuat Nah Kalau tadi pertanyaannya Kenapa enggak ada Nabi perempuan Mungkin Pertanyaan itu muncul Karena Nabi perempuan itu Jarang ya Jarang didengar Beda sama Nabi-Nabi laki-laki Yang pada umumnya kita dengar Tapi sebetulnya ada Beberapa Nabi perempuan Misalnya nih ya Kayak Deborah Bukal kitab deh Deborah itu muncul tuh Namanya sebagai seorang Nabi Ada di Hakim-Hakim 4 Ayat 4 Wah ini contekan kali Sebanyak nih Hakim-Hakim 4 Ayat 4 Baca deh Pada waktu itu Deborah Seorang Nabi-Yah Istri Lapidot Pemerintah sebagai Hakim Mata orang Israel Pada waktu itu Deborah Seorang Nabi-Yah Ya kan Buka lagi Keluaran 15 Ayat 20 Tadi Deborah ya Lalu Miriam Nabi-Yah itu Saudara perempuan Harun Mengambil remana di tangannya Dan tapilah semua perempuan Mengikuti nanya itu Memukul remana Serta menari-nari Mantap Miriam juga kan Jadi kalau Miriam tuh Dia kakak perempuannya Harun dan Musa Ya kan Dia ini yang Ngawasin Musa Waktu Musa itu tuh Di Diapain di sungai ya Ditinggalkan dalam Dihanyutkan ya Supaya selamat ya Supaya gak dibunuh ya Miriam Dia punya Nubuatannya Waktu itu dia mimpin Dia mimpin bangsa Israel Bareng Musa Sama bareng Harun Tapi Kisah Kenabiannya itu Tercoreng Quotes-unquotes Tercoreng Kenapa? Karena waktu itu tuh Dia sama Harun Memberontak tuh Terhadap Musa Padahal Tuhan Nyuruh Musa Buat ngelakuin A Tapi dia Mereka memberontak Sampai akhirnya Tuhan kasih mereka Penyakit kusta Itu Harun dan Miriam ya Miriam Ya Harun dan Miriam ya Betul Deborah juga itu Orang gede tuh Dia tuh hakim Tapi bukan hakim Kayak yang sekarang Di pengadilan ya Jadi hakim dulu tuh Kayak pemimpin Bangsa Israel Jadi mereka tuh Pemimpin tertinggi Deborah ini tuh Salah satu dari mereka Setelah Musa Sama Yosua tuh Mati Nah jadi sebelum ada Kerajaan Bangsa ini kan Kemana-mana tuh Orang gede kan harus ada yang ngatur ya Harus ada yang mimpin Nah Deborah tuh salah satu pemimpinnya Orang hebat juga nih Perempuan Ada lagi Hana Coba deh buka Lukas 2 ayat 36 Ini dari perjanjian baru Siapa nih yang bacain nih? Kesya deh Lagi pula disitu ada Hana Seorang nabi perempuan Anak Panuel dari suku Asyar Ia sudah sangat lanjut umurnya Sesudah kawin Ia hidup 7 tahun Lamanya bersama suaminya Lagi pula disitu ada Hana Seorang Nabi perempuan Hana juga Nabi perempuan Ada lagi Istrinya Yesaya Tahu nabi Yesaya? Tahu Dia punya istri Juga nabi juga ya? Nah coba kita baca Yesaya 8 ayat 3 sampai 4 Yesaya berapa kak? 8 Ayat 3 sampai 4 Oke Kemudian aku menghampiri istriku Yang mengandung dan meherkan Seorang anak laki-laki Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku Namainlah dia Maher Shalal Hasbas Sebab sebelum anak itu tahu Memanggil Bapak, Ibu Maka kekayaan Damsyik Dan jerhan Samaria Akan diangkut di depan Raja Asyur Ada kata nabi gak disitu? Nabi ya? Oh iya ada Eh gak ada Gak ada kan? Kata yang dipakai itu istriku Tapi kalau kita lihat bahasa aslinya Kata yang dipakai adalah nabi ya? Kemudian aku menghampiri nabi ya? Si nabi istrinya ini nabi ya? Nah cuman dalam terjemahan bahasa Indonesia Translasinya diubah menjadi istriku Karena ada persoalan sastra lah disana Tapi kata aslinya yang dipakai disitu tuh Nabi ya Ada Hulda, ada Noaja Ada tujuh kalau gak salah Nabi Di dalam Alkitab yang Perempuan Perempuan Tapi memang Di dalam Alkitab itu tuh Nabi tuh umumnya laki-laki Pemimpin juga umumnya laki-laki Perempuan tuh gak boleh Menjabat sebagai imam pada saat itu Karena imam itu harus dari keturunan Lewi Laki-laki Dan hanya laki-laki Nah Cuman bukan berarti Perempuan di dalam Alkitab tuh gak punya peran Perannya tuh banyak dan Keren-keren juga Nah mungkin yang jadi pertanyaan nih ya Menurut kalian nih Ini kan masa lalu nih Sekarang kestaraan cowok Sama cewek gimana sih? Ya equal Gak beda jauh Lagi masih ada beberapa orang yang Like selalu bilang Gak lah cowok lebih ini, cowok lebih ini Tapi kalau menurut aku ya Kalau secara logis aja ya Like no any difference Kita makan nasi Makan nopok yang sama We have hair Tapi menurut kamu kenapa sih Cewek sama cowok tuh Cowok tuh kadang suka Dianggap lebih unggul Bener sih Kalau menurut aku Gara-gara sejarah Gara-gara Kayak Membalik lagi Kalau misalnya Alkitab itu kan Banyak kan Nabi-nya Laki-laki Terus yang perempuannya kurang Tapi menurut aku ya Banyak lagi yang dibilang Kesejaan Kalau kita sebenarnya Sama-sama Sama makan nasi Lahirnya sama Sama-sama punya rambut Gitu Bener Dan hal yang bisa dilakukan Laki-laki Bisa juga dilakukan Perempuan Malah laki-laki gak bisa melahirkan kan Iya betul Gak bisa menyusui kan Kalau sampai bisa bahaya Gitu Jadi ada ya Tokoh perempuan Nabi perempuan Di dalam Alkitab Saja Harap ada lagi gak Oke Ada deh Oke Segini dulu Pertanyaan yang bisa Kita jawab hari ini Sebelum akhirin podcast Eh kesimpulannya belum Oh boleh deh Kok gitu Oke Kalau Tadi kan Kesimpulannya itu Setelah yang dilahasin Ke Alex tuh Sebenarnya Nabi perempuan itu ada Di Alkitab Banyak Tujuh malah Banyak itu Tapi ya Kurang dikenal aja Oleh masyarakat Tapi sebenarnya Perannya Gak kalah penting Nabi-nabi yang laki-laki Jadi ya Itulah Nama-nama Nabi perempuan Yang baru saja kita tahu Oke Nah baru ya Oke Segini dulu Pertanyaan yang bisa Kita jawab hari ini Sebelum akhirin podcast Ini mari kita bersatu Bapak yang terkasih Dalam surga Terima kasih atas Berkatmu Bapak Sekarang kami sudah Selesai podcast ini Kiranya selesai podcast ini Engkau dapat Membentuk Yang lainnya Agar dapat Lebih mengerti lagi Bahwa peran Peran wanita Juga Gak kalah Dengan laki-laki Bapak Dan Nombor Tuhan Kami berada Mencari Terus kalian Jangan lupa isi forum Deskbox di bawah Kalau ada pertanyaan Jangan takut Jenis pertanyaan apa Soalnya semuanya Mungkin akan selalu kami jawab Oke Terima kasih semuanya Sekali lagi Terima kasih untuk K Alex Oke Dadah See you next time Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.